tanah itu sudah dipegang kekubet terus kemudian dijual oleh baalawi kemudian mau sampai mau dipenjarakan akhirnya dibuat pesantren eh dibuat hotel-hotel wali songo itu oleh milihnya orang bagi bukan milihnya orang kita ini lah makanya bagaimana nanti diantaranya saya menitipkan kepada atas bernama dari ngampel itu kembali bagaimana tanah-tanah yang ada di wali songo itu dirapikan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel AADJ nah teman-teman kali ini kita akan putarkan video seremonial antara beberapa Kiai dengan Bapak Ganjar Pranowo terlepas hal ini mendekati Pilpres 2024 kemudian disitu ada Bapak Ganjar Pranowo selaku calon presiden yang akan dipilih nanti di 2004 ini mungkin orang-orang akan mengatakan ini adalah gerakan politik nah mau diasumsikan seperti apapun yang namanya mendekati Pilpres apalagi ada calon disitu ya pasti pasti akan diasumsikan bahwa itu adalah eh politik ya tapi setidaknya kita dengarkan ya apa yang menjadi gelu kesah dari keluarga ngampel Surabaya dan juga keluarga Sunan Derajat ternyata ada banyak gelu kesah yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah dengar akan hal ini ya tentu gitu tonton video ini dari awal hingga selesai karena apa banyak fakta-fakta yang menarik yang diungkapkan oleh keluarga ngampel ini Oke kita langsung ke videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 委 hati pada Bapak Ganjar dan para kiew semuanya kami atas nama keluarga dari Sunan Ampel dan Sunan sedikit bercerita bahwa tanah ampel itu Pak Ganjaf sebenarnya ada 15 hektare dan surat-suratnya itu sudah ada tetapi sampai sekarang ini kita belum berani karena apa 15 hektare itu ditempatkan oleh halawis hidupannya jadi kita itu pingin ya bagaimana ampel itu enggak-enggakannya Sunan Ampel atau wali sembilan ini ada pesantrennya lagi itu yang kita cita-cita kan sama Kienur Hasan ini bagaimana nanti di Ampel ada pesantren Ampel lagi diinggiri adalah pesantren lagi karena apa supaya jejaknya itu masih ada kalau nanti enggak ada buktinya mana Ampel punya pondok itu seringkali masa kemudian Ampel ada perguruan tinggi pesantrennya enggak ada akhirnya kemudian Ampel itu kemudian dikuasai boleh bahlawi begitu begitu begitulah bapak-bapak sampai tempat parkir aja kita itu suku kesulitan kita kalau bapak-bapak nanti tukar Ampel ada namanya hotel wali songo itu masalahnya kiai ubat dulu itu sudah memenggugat tanah apa tanah itu sudah dipegang kiai ubat terus kemudian dijual oleh Baalawi kemudian mau sampai mau dipenjarakan akhirnya dibuat pesantren eh dibuat hotel hotel wali songo itu oleh milihnya orang bagi bukan milihnya orang kita ini lah makanya bagaimana nanti diantaranya saya menitipkan kepada atas nama dari ngampel itu bagaimana tanah-tanah yang ada di wali songo itu dirapikan surat-suratnya dirapikan bagaimana yang benar-benar milihnya milihnya Sunan Kalijaga itu bagaimana turun nanti pesantrennya ada dimana karena orang-orang sarkup itu sendiri pun sudah sangat kesulitan untuk mencari tempat padahal itu diantaranya kekuatan langit nah itu mungkin dari saya memohon bagaimana bapak-bapak juga supaya mengatakan tahu bahwa kita perlu membangkitkan pesantren-pesantren yang ada di wali sembilan itu itu hampir enggak ada yang ada adalah Dindrajat Yehofur oleh Yehofur sudah ternyata-nyata kesana tapi untuk kami dari keluarga Dindrajat mulai dari Mas Zainun siap mengawal Pak Ganjar baik yang Dindrajat maupun dari makam yang apa diampel Insyaallah dan kita menitipkan semoga makam wali Songo itu diperkuat lagi ajarannya diperkuat lagi karena kita lihat ajaran itu enggak ada yang kemudian sanatnya ke wali sembilan ini loh kita bisa sholat itu dari wali Songo dari Sunan Ampel di Sunan Gunung Jati enggak kemudian sanatnya adalah kemudian dibawa ke mereka ini kan sangat miris seakan-akan wali Songo itu tidak mengajarkan apa-apa hanya mengajarkan syata ini masyarakat juga perlu tahu sampai tahlil aja yang sudah mulai dari Songo nya kita kemudian direbut juga ini yang kan sudah miris jadi perlu kita penelitian-penelitian yang sangat mendalam terus bagaimana Yeh Fuad tadi itu bawa dana dari Brin itu untuk penelitian itu sangat besar sekali bagaimana manuskrip-manuskrip wali Songo yang ada di Belanda itu walaupun berbentuk digital bisa dibawa ke Nusantara di Songo terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gini Pak Ganjar saya garis bawahi ya jadi awalnya kan tadi kita sampaikan bahwa kita yakin Pak Ganjar menang tapi hari ini kita waspaskan gitu karena kita sedang sibuk memikirkan mengenai perilaku Pak Alawi yang dibawa oleh pemerintah VOC dan itu sangat berbahaya saya bilang sama yang kemarin kadensisnya masih Pak Martinus hukum itu saya bilang kalau kita mau berantas apa terorisme dan radikalisme itu dimulai dari Habib karena enggak akan ada dua satu dua kecuali karena ada klaim duriat nabi itu yang kedua sebenarnya duriat nabi ini malah Pak Ganjar malah Alawi diri malah saya kenapa Profesor dokter Sugeng itu dari Brin itu bilang saya kan bilang 85% karena strategi wali Songo orang Indonesia itu pasti sudah membawa darah Rasulullah meskipun dari garis laki-laki kemudian Profesor dokter Sugeng malah malah mengkoreksi begini enggak beliau menunjukkan hitung-hitungannya pakai matematika DNA itu kemudian beliau bilang 93% putra putri bangsa Indonesia ini membawa darah Rasulullah meskipun tidak garis laki-laki jadi Pak Ganjar aku yakin ya keturunannya kanjeng nabi orang mungkin keturunannya antek penjajah Belanda kan itu keturunannya antek penjajah Belanda ya jujur aja kedatangan mereka ke sini itu kan dibawa dengan istilah kapitan-kapiten itu Pak Ganjar mungkin Pak Ganjar juga paham karena Pak Ganjar juga suka membawa Bung Karna itu ada kepikiran juga meng ekstradisi mereka apa itu mengusir mereka kemudian karena musyawarah dengan kewapusullah ya masihlah masyarakat yang mengkona yang negara kiri tapi yang lebih berbahaya dari itu itu semua radikalisme itu asalnya sekolah klaim duriat kanjeng nabi ISIS ketua siapa itu Bagdadi Bagdadi itu itu kan mengklaim dirinya keturunan kanjeng nabi Indonesia asli ini NKRI ini ngatik ada dua golongan bersepakat yaitu PDIP kalau NO lagi NO dihacat-hacat Pak Ganjar ngkonek pd itu aku rakyat ini seorang pertahankan NKRI karena pd ini adalah NO NO itu adalah PDI itu Pak Ganjar nah karena itu kemarin aman Pak Ganjar setelah menangi tiba-tiba ada isarat-isarat seperti itu waduh ini udah teman dan mohon maaf Pak Ganjar saya baru sekali ini mendatangi rumah seorang politisi iya ikutan curhat juga ini iya dan gini loh Pak Ganjar ini KB teman-teman ini ini siap dibeli siap dihinakan oh akhirnya mau bela Pak Ganjar mesti ngomong Pak orang urusan ini bilang Pak Ganjar ngomong Pak Ganjar yang wajib dari Presiden ya tak gitu Pak Ganjar sampai kemuji aja nggak berani-berani disutik tapi gini loh temen-temen itu mohon ini protekolor Pak Ganjar ini saya ini tamu-tamu itu juga mau memberi angin surga ini lho yang beri angin surga angin itu terlihat Pak Ganjar saya tidak perlu ini ketika ketemu Pak Ganjar ini loh kenyataan Pak IT yang kita hitung itu Pak IT itu halusnya oh Pak Ganjar presiden orang teman orang ngopo-ngopo ini lumayan gusrafiknya buka warung gratis nih gelombos Pak Ganjar karena aku ngomongin Pak Ganjar disini kan mesti Pak Ganjar angin ketemu oh presiden kita apa itu Pak Ganjar oh saya percaya Pak Ganjar kurang ajar saya sudah mau ngomong-ngomong percaya pada orang-orang yang galak seperti saya gitu loh orang yang galak masih ngomong akademis surga iso nah ini Pak Ganjar ini sampai apa itu jenisnya dukungan deklarasi mendadak itu kita bikin ini ada Gus Abbas yang harusnya datang ada Kisarib yang harus datang karena undangan ini mendadak Pak Ganjar jadi banyak sekali teman-teman yang yang mohon pamit pada Pak Ganjar ini kan belum dipamit kan tadi iya mohon memohon maaf titip salam kita mendukung karena kebetulan besok itu juga di besok siang itu saya ada pertemuan juga di Pondok yang untuk Pak Ganjar aslinya gitu gitu kaya-kaya tak kelompok kayak gitu kaya-kaya mas mbutuhkan bora iso itu misalkan kini kan yang yang berikutnya malam harinya itu kita ngumpulkan 50 youtuber pro NKRI tapi kamu tak seru kan dukung Pak Ganjar dukung Pak Ganjar itu tak ganggu algoritma mu gitu sampai nanti kira-kira guyone gitu Pak Ganjar jadi apa ya harap gue inginnya loh nanti kita dukung Pak Ganjar ini orang yang ngomong ngapain Pak Ganjar temandang kayak Gus Raufik kayak Imad kayak yang lain-lain jadi kayak dikeping Pak Ganjar jadi presiden korang ini iya sebelahnya nggak gara-gara ini sudah empat kali acara gede di Pondok saya iya 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 nah ini Pak Ganjar ini ini mendadak tadi malam kita bikin apa ini jenis deklarasi dukungan dan mendadak juga kita bikin atas saran keima dan kebagus mogi dan kawan-kawan kalau Pak Ganjar masih ada waktu orang ketang siswa masa tenang ini masa tenang rawa ya deklarasi itu gimana caranya Pak Ganjar mampir ke Jogja atau kemana aja terserah di Pondoknya siapa aja boleh dimana aja boleh sesuai dengan pisangnya Bunyai tadi ya dan nanti itu Kak Moh kita datangkan Bunyai Nur kita datangkan terus siapa lagi sepoh-sepoh itu dikeping-keping gak mau sih gak mau ini bisa satu putaran gitu loh iya waspadalah sekali lagi waspadalah Pak Ganjar ini punya caranya aja masuk putaran kedua karena yang masuk putaran gue mesti menang tak jamin tapi bahaya kita itu punya caranya Pak Ganjar aja masuk putaran kedua itu bahaya nih oleh karena itu serukan kepada semua dan orang ini orang itu orang itu kalau gak masuk putaran kedua terus makanya itu Pak Ganjar oleh karena itu dari Biasana yang menentang kita satu putaran aja menang makanya jadi jadi biar yang ini baru dua tanya sih Mbak Sirfan pertemuan ini pertemuan ini tersenggara lewat lantaran KMJD dari Yayi Syarif Rahmat saya ditugaskan untuk yang memiliki cabang di Indonesia 22 provinsi Gus Ganjar karena istrinya ini jadi sekarang ini kan masalah senjata sekarang ini kan lagi viral masalah solat yang ketua TPA ketua pembina TPA nya Habib Ufi Benyaya kemarin saya dengan Yayi Syarif Rahmat KS sudah membahas ini warisan wali somo itu salah satunya adalah pollingnya pesannya itu titip tajuk lang pakir miskin titip pelanggar atau titip sholah atau titip pesantre masjid dan pakir miskin jadi warisan wali somo ini yang akan kita deklarasi apa kita gaung-gaungkan karena apa sore tadi saya dapat berita sirkonya hal satu cabut laporan awalnya kan sejarah ini mau dimainkan ke 01 karena ada kata alat diksi amin dan sebagainya dicabut karena jejak digital 01 dengan kuas itu pernah melakukan hal yang sama nah ini kesempatan dari kelompoknya GYMAD yaitu ketuan-ketuan wali somo dan pecinta NKR ini yang kita main ya ibu tapi tetap dengan arif budaya karena orang itu kan gak terlalu kronal kan ya itu tadi masalah sholat tetap kita mainkan dan untuk kesempatan 03 karena 01 udah gak bisa mengundangkan jurus ini dan umat Islam maksudnya kasus ahlo aja kayak gitulah apalagi ini sholat kedua pesannya wali somo itu telan pakir miskin oke jelas dalam hal ini mentir perdagangan menggunakan ekonomi kerakyatan perumatan segala macam apakah masih bisa dipercaya nanti isinya kita mainkan seperti itu orang yang melecehkan sholat bisa menyejah terangkat umat apalagi kenapa ketua tpn-nya apa luar pembina tpn-nya dalam hal ini kok diam saja itu keman podcast Yai Syarif dengan kita seperti itu itu udah kita kritik terang-terangan jadi kalau kita mainkan ini terus ini insya Allah bisa menjadi senjata pelecung yang tadi Gus Kuata dikatakan itu bisa menambah bukut yaitu tadi titip tajuk lang pakir miskin jadi kita bangsa ini nggak akan bisa mencederakan ekonomi kerakyatan jika pemimpinnya atau kualisnya bahkan kiainya di 02 ulangnya di 02 diam saja jadi kesempatan kiai imad dan kiai kia bisini untuk kita mainkan senjata ini ini makakan jadi oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.